Hai Mama & Pap, ketemu lagi dengan kami di channel Pia & Lady. Saya Mama Yanni, sekarang kita akan melanjutkan menjelaskan bagaimana cara mengajarkan anak membaca dan menulis. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tahap pemula, yakni tahap di mana pengenalan kata dan kalimat kepada si kecil. Sebelum Mama & Pap memulai tahap ini, pastikan si kecil sudah hafal huruf dan dapat mengeja suku kata. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan cara mengajarkan si kecil bagaimana menghafal huruf dan mengeja suku kata. Bagi yang belum menontonnya, bisa klik link di atas sini. Oke, pada tahap kali ini, Mama & Pap akan mengajarkan bagaimana pembentukan kata dari suku-suku kata, serta bagaimana pembentukan kalimat dari beberapa kata kepada si kecil. Untuk tahap kali ini, saya menyarankan Mama & Pap untuk menggunakan buku A Baca Gak untuk media pengajaran. Bukunya seperti ini ya. Ini buku ketiga yang saya gunakan untuk mengajarkan anak pertama dan kedua saya. Dua buku sebelumnya sudah lebih rusak lagi. Kenapa bisa begini? Karena terlalu sering dibaca oleh mereka. Di rumah, saya menaruh buku di tempat yang mudah dijangkau oleh mereka. Jadi, ketika mereka tiba-tiba ingin membaca, biarpun sedang menonton atau sedang bermain, mereka akan dapat mengambilnya. Buku ini terdiri atas beberapa bab, di mana tingkatannya semakin lama akan semakin sulit. Kenapa saya menyarankan buku ini? Karena ini buku yang paling efektif dipakai untuk mengajarkan membaca anak-anak saya. Dan buku ini memberikan tahapan mulai dari mengeja suku kata menjadi kata hingga membaca kalimat. Seperti ini. Pertama-tama, Mama & Pap bisa memberikan cara membaca kata kepada si kecil dan meminta si kecil untuk mengikutinya. Di permulaan, langkah ini harus dilakukan selama beberapa kali. Baru meminta si kecil untuk melakukannya sendiri. Nanti, saat ini, si kecil akan masih sering salah dan butuh bantuan. D, ikutin Mama ya. Iya. A, B, 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 A Nah, sekarang coba deh diulangin sendiri. Jika si kecil lupa saat membaca, mom and pop bisa meminta si kecil untuk mengejanya. Lama-kelamaan kesalahan baca si kecil akan semakin berkurang. Tapi, mom and pop tetap harus mendampingi ya. Kenapa? Karena si kecil akan sering bertanya mengenai kata-kata yang baru mereka temui. Disinilah peranan mom and pop untuk menjelaskan arti dari kata-kata tersebut. Jaga, jaca, jada. Eh? Coba di eja dulu. Ja, b, a, ba, jaba. Iya. Ja, a. Ja, la, la, a, la, ha, jala. Ja, la itu apa? Ja, la itu yang dipakai buat nangkep ikan. Jika si kecil sudah lancar membaca kata, mom and pop bisa lanjut ke tahap berikutnya. Yakni, membaca kalimat. Dari kalimat yang mudah hingga kalimat yang lebih sulit. Mali baca, ada jaka, ada mama, saya baca, lala baca. Ini cerita si jujur sama si kikil. Dahulu kalau ada musafir, mama mampil ke rumah. Si jujur, musafir dibeli emas mulni. Ketika ke rumah si kikil, musafir kena malah. Maka calaka bagi si kikil hasil dari jujur mujul hasil dari kikil fakir. Selama belajar membaca, mom and pop bisa minta si kecil untuk berlatih menulis juga. Belajar membaca dan berlatih menulis harus dilakukan beriringan. Mom and pop bisa minta si kecil untuk menulis kata-kata atau kalimat dari buku ini. Jangan lupa jaraknya ya. Ba-ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba. Hai nah mulih ba cak jangan lupa spasi ya deh A da spasi eh jakanya dimana jakanya nulisnya dimana disini ya kak tahapan ini harus dilakukan berulang-ulang ya mam and pap hingga si kecil lancar sesekali salah dalam membaca itu tidak masalah mam and pap dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya yang lebih sulit lagi dimana si kecil akan diajarkan membaca buku belajar diktek dan mulai dikenalkan dengan huruf sambung atau menulis indah yang akan saya terangkan di video selanjutnya sampai disini dulu video penjelasan saya kali ini ditunggu update video berikutnya ya mam and pap jangan lupa like dan subscribe channel lady dan pia share jika memang informasi yang kami berikan bermanfaat daa daaah daaah